Terima kasih telah menonton Tidak ada ruginya Sobat HMM untuk klik tombol subscribe Selamat menonton Tidak ada kira-kira 10 kata disini berlomba untuk menuju ke tower Nah disaksikanlah banyak ada gajah ya ada harimau monyet siput dan banyak lagi Ini teman-teman yang lain yang menyaksikan Nah garis start dimulai dari 10 kata ini 3, 2, 1 mulai Nah mulai mulai berjalan lah kata ini lompat-lompat-lompat begitu Baru mulai siput mulai berkata Ah kata yang bener saja Kamu kata naik ke tower setinggi itu apa bisa Sobat aku ada menyerah Mendengar seperti itu ada kata yang merasa tidak percadil lagi Ya lompatnya jadi pelan-pelan Satu lagi ada harimau ngomong Ya kalau aku bisa Lah kata kecil mana bisa naik ke tower itu Oh iya ya mana bisa Akhirnya 2 kata mundur disitu Tinggal 8 kata Lanjutkan lagi Dengan tidak semangat Kenapa? Banyak hewan yang mencemoong menghina Mulai setengah perjalanan Hewan gajah yang ngomong Jangan-jangan nanti sampai situ Sudah gak kuat Sudah gak bisa Akhirnya 3 lagi Bilang 3-5 kata Melanjutkan perjalanan lagi Dihina lagi Tinggal 2 Yang 2 ini perlu lombang-lombang Akhirnya disampai mau penghujung Kaca lagi berkata Udahlah Gak usah naik-naik Jatuh malah meninggal Malah sakit Dibawa ke rumah sakit Gitu kan? Nah Satunya ternyata Hukur Tinggal 1 kata Semangat dia naik ke atas Naiklah dia ke tower Cepuk Cepuk Sampailah Ketengah-tengah Banyak yang menghilang Oh apa bisa Nah jangan-jangan jatuh Jangan-jangan begini Jangan-jangan begini Nah Jangan-jangan Jangan-jangan Nah Ini adalah Kata yang membuat Matinya berkurang Akhirnya Sampailah kata ini Finish Tepat di tower tersebut Dan berhasil Banyak yang bertanya-tanya Kenapa ini bisa terjadi Ya Padahal Semua kata mundur Dan heran juga Semua hewan Kok bisa Kata bisa seperti itu Nah Akhirnya Setelah menang Dibawa caranya Dibawa caranya Kata Kok bisa Nah Ternyata apa Waktu dibawa caranya Dibawa caranya Dibawa caranya Dibawa caranya Dibawa caranya Dibawa caranya Apa maknanya Bahwa kata tadi Itu naik Dia gak mendengar Sorakan Yang menghina Yang membuli Yang meremeh Tapi gak mendengar Akhirnya dia optimis sekali Kesimpulannya Kadang kita butuh tuli Tuli terhadap apa Terhadap orang Yang meremehkan kita Orang yang Hina kita Yang membuli kita Kadang kita harus tuli Kenapa tuli Ya Susesan itu Ditahun kita sendiri Dia gak ditahun orang Lain Yang bisa menghujudkan Kita sendiri Bukan orang Lain Maka apa yang harus kita percaya Ya sudah lakukan Orang lain menghina Silahkan Kita buktikan Yang kedua Yaitu Optimis Kita harus optimis Cita-cita kita apa Kita tulis Besar-besar di kamar Aku ingin jadi Kalau anak sekarang Jadi youtuber Kita tulis Di situ Dokter anak Tulis Apa yang harus Kupersiapkan Untuk menjemput Cita-citaku Aku harus optimis Aku harus semangat Ditulis semua Apa yang harus Aku lakukan Setelah Aku ingin jadi usah Mau bola Aku harus olahraga terus Aku harus setiap Pelatihan itu Berapa jam Itu harus kita rinci Nah Setelah itu semua Sudah kita rinci Yang terakhir Yang ketiga Itu kita Berdumpa Berdoa kepada siapa? Tentunya kepada Tuhan kita Allah Kita pasrahkan semua Setelah kita berusaha Optimis Kita serahkan semuanya kepada Allah Maka disini Kita bisa Mengalahkan segala hal Dalam artian Hinaan itu tadi Cercaan itu tadi Yang diremehkan orang Dengan kesabaran Maka kalau kita sudah menemukan Puji sabar Mari kita jaga Dan kita Lihat Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Salam sukses SDM Sobat SDM Sobat SDM Thanks for watching And see you next time Sampai jumpa